Jadi amal-amalan ibadah itu karena mendapat barokah dari waktu-waktu dan bulan-bulan yang diistimewakan Allah itu Kemudian amal ibadah itu apa? Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT Al-ladi haddatha fiha Wa minal azman al-ladi kana yakthuru fiha an Nabi SAW Atau wa minal azman al-ladi kana yuksiru fiha an Nabi SAW Minal ibadat wal-qurubat syahrul syaban Di antara bulan yang mana Rasulullah SAW memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah itu adalah pada bulan syaban Bulan syaban Alasannya kenapa? Haithur wa al-bukhari fi suhihi an umil mu'minin Aisyah RA Memang ada riwayat hadis dari istri beliau Sayyidah Aisyah RA meriwajan hadis bahwa Beliau menyampaikan Lam yakun an Nabi SAW Yasumu syahrun akhtar min syaban Fa innaukan yasumu syaban kullah Jadi Nabi tidak pernah melakukan puasa Sebanyak beliau melakukan puasa di bulan syaban Tapi kita malah justru banyak puasa Sebenarnya syaban ini kita perbanyak dengan puasa Alasannya kenapa? Untuk latihan Sebelum kita masuki bulan Ramadan Jadi kalau kita sudah tahu ini sebenarnya ini nyindir kita Termasuk saya Kalau bulan rojab kemarin alhamdulillah lah Kita banyak puasa Tapi bulan syaban seharusnya juga sama Karena kata Sayyidah Aisyah Nabi tidak pernah melakukan puasa sebanyak yang beliau lakukan di bulan syaban Fa innaukan yasumu syaban kullah Jadi seakan-akan Nabi itu hampir puasa tiap hari itu Di bulan syaban ini Makanya besok yang ada waktu luang Silakan berpuasa Karena memang ini sunnah Rasulullah Sunnah Rasulullah diantaranya adalah puasa di bulan syaban Hanya saja banyak orang yang tidak tahu Alhamdulillah sekarang kita diingatkan ini Walaupun Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya Sudah dijamin masuk surga oleh Allah Ada namanya orang-orang yang sudah dijamin masuk surga Padahal bukan Nabi Tapi para sahabat Termasuk diantaranya empat sahabat itu Abu Bakar, Urmar, Usman, Ali Kemudian Hasan, Hussein juga sama Itu ada beberapa sahabat yang dijamin oleh Allah Pasti masuk surga Apalagi Nabi Nabi yang sudah dijamin pasti masuk surga Dan apa namanya Sudah pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Itu beliau memperbanyak ibadah Termasuk di bulan syaban ini Masa iya kita yang masih belum jelas Walaupun kita berharap sangat Supaya masuk surga semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Nabi ini memberi contoh di bulan syaban ini Beliau semangat melakukan ibadah Termasuk melakukan ibadah puasa di bulan syaban ini Bukan hanya Nabi Para sahabat juga sama Para sahabat juga sama Berlomba-lomba Untuk melakukan ibadah Memperbanyak amal soleh di bulan syaban ini Maka kita sebagai orang Islam Yang mengakui Nabi sebagai panutan kita Yang mengakui para sahabat juga panutan kita Masa iya sih kita gak mengikuti Sementara beliau-beliau itu yang sudah dijamin Masuk surga Yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Tapi masih sempat-sempatnya beribadah Luar biasa di bulan syaban ini Maka ya sebaiknya kita juga lakukan ibadah Ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ini